kenapa gue akhirnya milih betul kenapa akhirnya gue milih Narel mungkin karena waktu itu gue sempet nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh, ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya dan terlepas dari jarak long distance, si gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing gue di kuliah gue dan musik gue Narel di kuliahnya dan artnya mungkin someday kalau misalnya Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi terus belajar aja terima kasih kabar kalian disana semoga hidup baik-baik saja tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira ku percaya mungkin bukan jalannya namun kalian banyak salah juga jika dahulu ku tak cepat berubah ini maafku untukmu, Sharfina segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia pindah pindah berkala rumah ke rumah berharap bisa berujung minda walau akhirnya harus berpisah terima kasih karena ku tak muda maaf jika ku sering buat susah indisya pandang racaca sismita perempuan terkuat dalam hidupku terjanglah apapun yang kalian tuju kau datang saat gelapku merekat seluruh hatiku untukmu, Bidiana kau pantas dapatkan yang baik di dunia semoga kita bertahan lama pindah berkala rumah ke rumah mengambil pelajaran jika berpisah jikalau suatu saat berujung minda catat nama kita dalam sejarah pindah berkala rumah ke rumah mengambil pelajaran jika berpisah jikalau suatu saat berujung minda catat nama kita dalam sejarah letih menembara rumah ke rumah kadang ku lupa akan mengamalia siap sedia tiap ku bercerita ku beruntung jadi anakmu bunda pindah berkala rumah ke rumah selalu pada dirimu aku berserah jika aku disebut dalam sejarah mereka tak akan lupa siapa pindah berkala rumah ke rumah selalu pada dirimu aku berserah jika aku disebut dalam sejarah mereka tak akan lupa kata siapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gua tahu gua tahu lu baru mulai kuliah dan gua tahu kita bakal LDR tapi gua siap banget pacaran sama lu dan gua dalam hati langsung mikir gak akan ada orang lain yang bisa berani bangka gitu dan kerasa ketulusannya terus dia bilang lu gak harus siap sekarang kok gua bisa nunggu dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu dan aku yakin banget kalaupun disitu juga aku bilang enggak dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya satu setengah tahun kemudian ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satu pun alasan untuk bilang enggak itu 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 itu